Pemirsa 10 hari setelah insiden penganyayaan David Ozora, AG akhirnya ditetapkan sebagai pelaku anak dan ditahan di LPKS. AG yang berusia 15 tahun terbukti terlibat dalam penganyayaan David. Dan untuk mengupas lebih dalam tentang tindakan AG, telah bergabung bersama kami pakar psikolog forensik Ibu Reni Kusuma Wardani. Selamat sore Ibu Reni. Selamat sore Mbak April. Baik, Ibu Reni dari sisi psikologi, bagaimana ini anak yang masih 15 tahun bisa terlibat dalam kasus penganyayaan? Mungkin, Mbak April, mungkin kita perlu ada bersepakat ya. Jika sekarang ini kasusnya AG sudah ditangani oleh aparat penegak hukum. Tadi juga kelihatannya ada juga cuplikan dari Pak Henki ya, Direktur Reskrimung. Mari kita sama-sama menghormati proses hukum tersebut. Dan terutama karena ini ada anak ya, yang terlibat di dalamnya atau berkonflik di dalamnya. Kita semua memang perlu untuk menahan diri, menahan emosi, untuk mengeluarkan statement-statement yang dikhawatirkan bisa mempengaruhi proses hukum atau mempengaruhi emosi ya dari anak yang berkonflik dengan hukum. Tapi kalau ditanya bagaimana sebetulnya seorang remaja bisa melakukan tindakan yang seperti sekarang ini didakwakan atau ditudukan, disangkakan kepada anak tersangka, sebetulnya penyebab utamanya bisa jadi karena usia ya, faktor usia. Jadi perilaku agresifitas pada remaja ini menjadi satu keadaan di mana emosinya itu biasanya merupakan campuran perasaan frustrasi dan benci atau mungkin marah dan hal ini didasari oleh keadaan emosi yang secara mendalam ya pada diri seorang remaja yang kemudian bisa menjadi sebuah bagian penting dari keadaan emosional yang bisa diproyeksikan ke lingkungan, agresifitasnya atau ke dalam dirinya yang biasanya bisa bersifat destruktif gitu. Tapi disini saya bicara secara umum tentang agresifitas pada remaja. Karena kalau kita terakan pada analisis terhadap perilaku anak AG, tentunya kita harus melakukan pemeriksaan secara mendalam. Apa sebetulnya yang ada di dalam situasi psikologisnya. Kita semua tentunya tidak tahu mengenai ground truthnya ya. Jadi apa nih yang sebenar-benarnya terjadi. Maka baiknya memang kita menunggu pada proses hukum itu sendiri dalam rangka kita turut serta untuk mengembangkan amanat undang-undang sistem peradilan pidana anak. Meminimalkan kemungkinan dampak ke depannya. Seperti itu. Kukurannya mengingat usia anak AG ini, apakah penanganan hukum yang dilakukan sudah tepat? Saya rasa dalam hal ini polisi pasti juga berhati-hati ya untuk menetapkan anak AG sebagai tersangka dan kemudian sekarang menahan terkait dengan adanya undang-undang nomor 11 tahun 2012 ya tentang sistem peradilan pidana anak. Kita percayakan saja kepada aparat penegak hukum. Namun memang kita perlu ekstra hati-hati pada saat anak itu terlibat dan saya rasa ini merupakan satu apa ya namanya satu nafas ya yang dipesankan oleh undang-undang sistem peradilan pidana anak. Karena banyak analisis penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana yang kemudian memenjarakan anak itu dapat memunculkan dampak ya terhadap anak itu. Seperti terganggunya psikologis anak, kemudian anak juga bisa berisiko mengalami kekerasan sehingga ini betul-betul harus ada pengawasan untuk bisa menjamin bagaimana psikologis anak ini menjadi tidak terlalu terganggu dan juga risiko-risiko di dalam itu juga bisa diminimalisir. Dan tentunya dalam penelitian itu juga disebutkan bahwa ada risiko kebutuhan dasar anak kurang terkenuhi sehingga anak mengalami pengalaman buruk yang nantinya dapat mempengaruhi kehidupannya di masa depannya. Baik Bu Reni, seperti apa dampak penahanan anak AG ini terhadap kondisi psikologisnya? Kalau betul memang ada risiko-risiko yang akan dihadapi ke depannya? Yang paling pasti adalah trauma. Trauma stigmatisasi di situ jadi anak-anak berkonflik dengan hukum itu biasanya kemudian ditanggapi sangat keras, diberi stigma sehingga ini mengkhawatirkan ya untuk kondisi psikologisnya. Sehingga jika trauma itu terjadi dengan stigma yang ada, belum lagi kemudian risiko-risiko lain seperti dia harus berhenti sekolah, dia tidak bisa bermain seperti biasanya, dia tidak bisa seperti pada umumnya anak-anak remaja ya. Nah ini risiko jangka panjang ya Mbak, artinya bahwa emosinya menjadi dangkal atau bahkan ada dendam yang kemudian menjadi terbawa jangka panjang gitu. Kalau dari riset-riset itu yang disimpulkan gitu. Jadi ada risiko stigmatisasi. Ureni, kalau kita bicara idealnya, bagaimana penanganan hukum yang tepat untuk anak AG khususnya dari sisi psikologis, kalaupun memang betul ada risiko-risiko yang disebutkan tadi? Ya, penanganannya tentunya sesuai dengan hukum yang berlaku ya. Dan tadi saya sampaikan, polisi pasti sudah sangat hati-hati memperhatikan bagaimana sistem peradilan pidana anak ini. Dan untuk meminimalisir kondisi itu, disinilah yang tadi saya sampaikan di awal. Mari media, kemudian juga masyarakat menyerahkan ini pada sistem hukum yang berjalan dan tidak menambah trauma dengan stigma-stigma yang diberikan sebelum ini inkrah. Karena kita belum tahu, semuanya belum tahu persisnya ya, apa yang terjadi tapi sudah dihukum sangat dini oleh masyarakat. Nah, ini akan menambah dampak psikologis bagi anak yang berkontrik dengan hukum. Sementara kalau kita misalnya bertanya, ini untuk penjeraan supaya anak-anak yang lain di luar sana melihat dan kapok. Enggak, Pak. Nyatanya anak-anak itu tidak melihat hal ini begitu. Anak-anak itu lebih sibuk dengan apa yang terjadi di dalam jiwanya. Seperti pada umumnya, karakteristik remaja yang memang berisiko ya. Berisiko gitu di dalam perilakunya jika tidak betul-betul ada penjagaan yang baik. Baik, baik Ibu. Lalu apa saja treatment khusus yang perlu dilakukan pihak kepolisian terhadap pelaku anak AG ini? Ya, memberikan pengawasan cukup ya untuk tidak terjadi kekerasan di dalam. Misalnya selnya tersendiri, kemudian dia mungkin ya jika memungkinkan tetap bisa belajar. Belajar, seperti kalau dia berada di luar karena belajar ini kan juga menjadi salah satu hak ya untuk anak dan stop pemberitaan yang kemudian makin mendiskreditkan sebelum hukum ini betul-betul inkrah. Seperti itu perlu tidak hanya dari kepolisian tetapi juga dari masyarakat, dari media ya termasuk pada pihak-pihak yang berkonflik gitu. Mari kita lihat ini seperti helikopter view gitu ya dan kemudian kita tidak menstigma salah satu dari pihak-pihak yang sedang bersengketa dalam proses hukum ini. Jadi bukan hanya polisi yang memiliki kewajiban tapi kita semua sebagai anggota masyarakat perlu melakukan dan mengedepankan perlindungan terhadap anak termasuk negingnya. Baik, kita harapkan proses hukum yang akan diterima oleh anak agi ini berjalan dengan sebagaimana mestinya ibu ya dan juga bisa mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Terima kasih Ibu Reni Kusumawardani, pakar psikolog forensik sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Selamat sehat selalu, selamat sore.